Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Relawan Jurnal Indonesia Pak Andri Trakman Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Di RJI Provinsi Sulawesi Selatan Yang saya hormati Seluruh pengurus daerah Relawan Jurnal Indonesia Operator Yang saya hormati juga Para peserta Literasi Jurnal Di Pengdar Relawan Jurnal Indonesia Selauti Selatan Yaitu mengenai artikel metadata Izinkan saya Share screen Silahkan kan Bapak Ibu izinkan saya untuk menyajikan materi tentang metadata artikel Dimana kemarin saya mendapatkan tema Yaitu untuk workshop literasi jurnal artikel metadata Yaitu upaya peningkatan kualitas pengolahan jurnal ilmiah Sebelum Sebelum kita mulai Izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dahulu Mungkin Bapak Ibu disini Ada yang sudah mengenal saya ataupun ada yang belum Nama saya adalah ini Nama saya adalah ini AC Perlan Molana Saya adalah member Member dari Relawan Jurnal Indonesia Ini ID saya Bapak Ibu Di Relawan Jurnal Indonesia Bisa langsung dikunjungi Lalu saya adalah dosen prodi teknik informatika Universitas Pamulang Saat ini juga Bapak di Amanati Untuk menjadi kepala bidang rumah jurnal Di LPPM Universitas Pamulang Saya menjadi dosen juga Di kampus state Lalu untuk DRJI itu Saya menjadi anggota Di 2018 Lalu di Amanati menjadi supervisor Fasilitator Itu di 2021 Pernah juga menjadi aksesor Kepala saat itu di campus state Lalu saya menjadi Mendeley advisor Nah untuk pengolahan jurnal Saya menjadi editor di jurnal teknik informatika Yaitu di Prodi TI Universitas Islam Jakarta Islam Negeri Jakarta Lalu kemudian menjadi editor Di Andragogium Di kutat teknis Ini nomor handphone saya Mungkin Bapak Ibu Jika ada yang ingin dikomunikasikan Setelah acara Bangga silahkan Nah ini email saya Oke baik Kita Saat ini Materi kita yaitu tentang Artikel metadata Untuk apa? Untuk upaya Meningkatkan kualitas pengolahan jurnal Sebenarnya Untuk artikel metadata ini Sebelumnya juga sudah disampaikan Di oleh Mas Andista Mas Andista Itu pada saat literasi Jurnal RJI Di Pengda Sumatera Barat Saya Mungkin di sini Mungkin di sini hanya Melengkapi saja Apa yang sudah disampaikan Dan mudah-mudahan Kita bisa berdiskusi Sama-sama Mengenai materi Yang akan saya Sajikan Hari ini Yaitu tentang Artikel metadata Banyak sekali Benar itu Dan beberapa kawan Pengolahan jurnal Meningkatkan kualitas pengolahan jurnal Mungkin saja terlewat Ini adalah materi Yang sudah tersubmit Apa di upload Di Akademi Relawan Jurnal Indonesia Bisa Daftar ke sana Untuk materi lengkapnya Untuk bisa Mendownload materi lengkapnya Lalu kemudian Bisa Mempelajari Video-video Yang kami buat Lalu kemudian Bisa Apa Namanya Mempelajari Kuis-kuis Yang sudah kami sediakan Tentang artikel metadata ini Timnya yaitu Mas Andista Lalu kemudian saya Dan kemudian Bu Faradilah Ya Dari Yayian Meladu Oke Sebelum Dimulai Izinkan saya Untuk menjelaskan Metadata itu Apa sih Nah Menurut Pomerang itu Metadata Data yang berkaitan Dengan informasi Tentang data lain Lalu kemudian Menurut relay Metadata itu apa Intinya adalah Metadata itu Informasi yang dibuat Disimpan Dan dibagikan Untuk menggambarkan Berbagai hal Yang memungkinkan kita Interaksi ya Dengan hal-hal Yang memperoleh Pengetahuan yang kita butuhkan Jadi intinya Metadata Artikel itu apa Informasi mengenai Artikel tersebut Ya Lalu kemudian Disini Apa fungsi metadata Nah Fungsi metadata Menurut Rahutomo Ya Irawati Pramudika Fungsi metadata Itu adalah Untuk Memudahkan Jadi Memudahkan apa Memudahkan pengarsipan Dan pencarian Kembali Sebuah artikel ilmiah Nah Untuk Maka dari itu Jika metadata Tidak lengkap Nah itu memungkinkan Memungkinkan Artikelnya Ada yang miss Seperti yang tadi Yang sudah Terindex Google Scholar Ternyata miss Apa Satu autor Harusnya ada dua autor Ternyata hanya satu autor Saja Nah Itu Metadata Lalu Apa disini Untuk peran penulis Dan editor Pada metadata tersebut Nah Sangat penting Peran penulis apa Peran penulis itu Di Sebuah Artikel ilmiah Di Pengolahan jurnal Penulis itu Ketika submit Mereka Melengkapi Data-data Yang terkait Dengan artikel Metadatanya Misal Yang tadi Penulisnya ada dua Namun Bapak Ibu Ketika mengisi Metadata Itu Hanya satu Seharusnya Itu mengisi Dua Nama autor Atau Tiga Nama autor Dan sebagainya Nah ini Jadi Penulis ini Sangat berperan Terhadap metadata tersebut Jadi harus Melengkapi Hal-hal Yang berkaitan Dengan artikel Teksnya Kedalam metadata Lalu Kemudian Peran editor Apa Editor itu Perlu Menyampaikan Secara rinci Kepada Autor Atau kepada Penulis Terkait apa Terkait isian Dari metadata Artikel di tahap Submission Artikel ilmiah Jadi Sebaiknya Editor itu Dalam hal Menyampaikannya Bagaimana Bisa di Menu Autor Guideline Jadi Menyampaikan Berikut Cara Untuk Submit Artikel ilmiah Dimana Salah satunya Isiannya adalah Tentang metadata itu Metadata lengkap itu Seperti apa Dan sebagainya Nah nanti Di slide ini Akan saya bahas Satu persatu Nah kemudian Metadata Tahap Finalisasi Finalisasi Cek Atau review Kembali metadata Di tahap Mana Itu sebaiknya Di saat Tahap Copy editing Kalau di OJS 2 In editing Nah kalau di OJS 3 Itu biasanya Di copy editing Nah Perlu Dicek kembali Bukan Setelah Publish Sangat tidak Direkomendasikan Ketika sudah Publish Kemudian melakukan Editing Metadatanya Nah Sebaiknya Sebelum Publish Bapak Ibu Memeriksa kembali Metadata Metadata Artikelnya Sesuai tidak Dengan Apa Artikelnya PDFnya Metadata Kalau belum sesuai Silahkan diperbaiki Jadi Siapa yang sangat berperan Yang bertanggung jawab Ya tentu saja Editornya Tapi Apakah penulis Bertanggung jawab Juga ya Sangat Sangat Bertanggung jawab Terhadap Artikel tersebut Terhadap pengisian Dari metadata Artikelnya Nah Lalu kemudian Disini Struktur metadata Nah disini Nah disini ada dua Versi ya Struktur metadata Antara OJS versi Dua Dan Kemudian OJS versi Tiga Namun Tidak signifikan Terlalu Apa Terlalu Tidak sama ya Ada beberapa hal yang sama Yang pertama adalah Di OJS versi dua Itu ada Autor Autor Ada sembilan Sembilan Struktur metadata Di dalam OJS versi dua Nah OJS versi tiga Itu ada Delapan Struktur Oke kita mulai Di autor Ketika kita melakukan Submit Submit Di OJS versi dua Biasanya ada Di tahap ketiga Untuk pengisian Metadata ini Yang pertama Apa saja isiannya Nah isian wajib Terkait dengan Metadata itu Yaitu Yang pertama Adalah Nama Nama Autornya Baik itu First namenya Middle namenya Atau Last name Nah lalu kemudian Setelah itu Apa Email Ya Lalu kemudian Setelah Email Tentu saja Sebenarnya Di OJS Ya Di sistemnya Itu Yang Isian wajib itu Hanya bertanda Bintang Namun Akan tetapi Apa Yang Sebaiknya Sebaiknya Yang Yang Harus Dilengkapi Ini adalah Delapan Isian Wajib Ini Walaupun Di Apa Di dalam Form Field Pengisian Metadata Autor ini Ini tidak ada Bintangnya Seperti Orchid ID Lalu kemudian Lalu kemudian Afiliasi Ketiga isian Ini diisi 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 juga Di bagian Autor Bapak Ibu Jadi itu Terutama Kontri Terutama Isi Nah Lalu kemudian Hal apa Lagi yang perlu Diperhatikan Yang perlu Diperhatikan Adalah Oke Sorry Adalah apa Ini penulisan Nama Bapak Ibu Sebentar Nah penulisan Nama Autor Terkadang ada Nama Autor yang Hanya satu Suku kata Saja Nah apa Yang dilakukan Yang dilakukan Nah nanti Kita bertanya Kepada si Autornya Ketika Menulis Seringnya Menulis First name First name Itu adalah Seperti Apa Apakah Sukar Misalkan Ini ada Contoh Di tablenya First namenya Adalah Namanya Satu Sukarno Nah first namenya S Lalu last namenya Sukarno Lebih baik Gini Untuk last name Tidak boleh Disingkat Bapak Ibu Ya Sebaiknya Jangan disingkat Sebaiknya Jika Sukarno Ya Sukarno Disebutkan Karena Beberapa Sistem Di sana Itu Mewajibkan Atau Apa ya Mengakses Itu Biasanya Di last name Jadi Yang Yang Bisa Kita Singkat Adalah Di first namenya Seperti Ini Contohnya Nah Jika Autor Dengan Satu Nama Yaitu Sukarno Seperti Ini Nah Bisa S Lalu Kemudian Soekarno Atau Soekarno Soekarno Nah Itu Tinggal Dipilih Atau Ditanyakan Kepada Autor Saya Hanya Asep Saja Nama Saya Lalu Kemudian First namenya Adalah A Dan Kemudian Asep Bisa Saja Seperti Itu Asep Atau Diulang First name Asep Lalu Kemudian Last name Asep Nah Itu Adalah Bagian Struktur Data Di Bagian Autor Nah Lalu Kemudian Di Yang Kedua Strukturnya Adalah Di Title Dan Abstract Nah Pastikan Lakukan Cek Kembali Metadata Bapak Ibu Sebelum Tahap Final Kalau Di OJS 2 Di In Editing Oleh Siapa Oleh Editor Nah Di Title Di Judul Artikel Ini Title Di Judul Artikel Hendak Apa Ditulis Secara Ringkas Jadi Ini Bapak Ibu Sudah Tahu Semuanya Nanti Mungkin Para Penulis Yang Isi Terlebih Dahulu Namun Di Sini Biasanya Biasanya Para Si Autor Itu Langsung Melakukan Penulisan Judul Itu Dengan Huruf Kapital Lalu Lalu Kemudian Mereka Masukkan Copy Passage Langsung Dari Wordnya Kedalam Metadata Di Bagian Ketiga Submit Artikel Di OJS Di Bagian Ketiga Di Bagian Title Dan Abstract Biasanya Artikel Dalam Huruf Kapital Semua Lalu Kemudian Abstract Keyword Sebaiknya Itu Dimasukkan Juga Sebaiknya Itu Dihindari Untuk Titel Dan Abstract Ini Sebaiknya Mengikuti Apa Mengikuti Full PDF Jika PDF Itu Berbahasa Judul Berbahasa Indonesia Maka Judul Metadatanya Berbahasa Indonesia Abstract Juga Seperti Itu Jadi Mengikuti PDF Jika Bahasa PDF Berbahasa Indonesia Maka Abstract Berbahasa Indonesia Nah Itu Namun Kalau Misalkan Ada Terjemahan Itu Biarkan Saja Di Full Text Jadi Di Metadatanya Mengikuti Yang Ada Di PDF Lalu Kemudian Selain Struktur Autor Titel Dan Abstract Ini Ada Cover Nah Bapak Ibu Bisa Memasukkan Cover Di Sini Nah Cover Cover yang dimasukkan Ini adalah Bukan Cover Dari Apa Dari Isunya Biasanya Kan Ada Cover Depan Itu Bapak Ibu Di Setiap Isu Bapak Ibu Mungkin Yang Cetak Itu Memasukkan Covernya Cover yang Dimaksud Adalah Highlight Highlight Dari Artikelnya Artikelnya Itu Mengenai Apa Dan Sebagainya Biasanya Kalau Di Jurnal Artikel Artikel Di Luar Negeri Itu Seperti Itu Ada cover Nah covernya Itu Mengenai Highlight Dari PDFnya Dari Isi Dari Jurnalnya Lalu Kemudian Di sini Di struktur Metadata Ini Indexing Nah Indexing Di sini Yang dimaksud Tadi Bapak Ibu Ketika Meng-copy Paste Dari Abstract Abstract Di PDEA Di Wordnya Itu Langsung Copy Ada Keywordnya Keywordnya Ini Dimasukkan Kedalam Indexing Di bagian Indexing Ini Bukan Di Dalam Abstract Jadi Jadi Di dalam Indexing Ini Dimasukkan Keyword Dari Artikelnya Lalu Kemudian Keywordnya Itu Menggunakan Titik Koma Bukan Koma Kenapa Kalau Hanya Koma Saja Itu Indexing Dan Sebagainya Itu Akan Mengidentifikasi Hanya Satu Keyword Tapi Jika Titik Koma Itu Identifikasinya Itu Bisa Misalkan Keywordnya Ada Tiga Titik Koma Nah Kemudian Ada lagi Sampai Tiga Kali Berarti Dia Identifikasinya Keywordnya Itu Ada Tiga Namun Kalau Hanya Pakai Koma Itu Dia Hanya Mengidentifikasi Keywordnya Hanya Satu Walaupun Isinya Banyak Keyword Satu Koma Keyword Dua Koma Kelo Tiga Koma Sebaiknya Keyword 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 Koma Keyword 2 Koma Keyword 3 Koma Itu Di bagian Indexing Lalu Kemudian Selanjutnya Adalah Supporting Agency Nah Ini Banyak Banyak Sekali Para Autor Yang Tidak Memasukkan Funding Yang Men-support Penelitiannya Mungkin Saja Penelitian Bapak Ibu Itu Didanai Oleh Kampusnya Nah Sebaiknya Dimasukkan Di sini Di bagian Lima Ini Yaitu Supporting Agency Di PDF Artikel Biasanya Dimasukkan Di Acknowledgement Nah Metadatanya Juga Sebaiknya Dimasukkan Di Bagian Lima Ini Yaitu Di Supporting Agency Jadi Itu Lalu Kemudian Hal Selanjutnya Adalah DOI DOI Ini Terkait Dengan Yang Tadi Sudah Saya Sebut Digital Object Identifier Nah Biasanya Di Metadata Ini Kita Bisa Intip Melihat Melihat URL Dari Metadata Kenapa Di PDF Artikel Biasanya Kita Memasukkan URL Dari PDF Artikel Bapak Ibu Nah Untuk Bisa Mengisi PDF Artikel Tersebut Kita Bisa Melihat Di Metadata Ini Yaitu Di Bagian DOI Nah Kalau Untuk Di Penulis Ketika Submit DOI Ini Belum Muncul Yang muncul Itu Ketika Kita Melakukan Akses Dari Akun Editor Nah Ini Biasanya Sudah Bisa Dilihat Meskipun Apa Sesuai Dengan Setup Dari DOI Biasanya Untuk DOI Itu Yang pertama Alamat Previx Lalu Kemudian Sufic Di Sufic Itu Biasanya Dia Pertama Itu Kalau Yang Standar Saya Biasanya Menggunakan Setup Yang Standar Standar Itu Yang pertama Identifikasi Singkatan Dari Jurnalnya Lalu Kemudian Volume Berapa Isu Berapa Baru Alaman Oh Sorry Baru ID Artikelnya Nah Itu Tanpa Melihat Ini Biasanya Kami Saya Dalam Melakukan Tahap Finalisasi Artikel Metadata Itu Kita Tanpa Melihat Ini Kita Sudah Bisa Identifikasi Nah Lalu Kemudian Yang Selanjutnya Bagian Reference Nah Ini Juga Banyak Terlewat Oleh Para Pengolah Jurnal Bapak Ibu Ya Referennya Itu Sebaiknya Ketika Nah Ini Akan Muncul Juga Di Tahap Submit Penulis Sebaiknya Autor Ketika Submit Itu Memasukkan Apa Memasukkan Referen Disini Memasukkan Referen Juga Nah Yang Mana Kita Melakukan Apa Kopinya Bukan Dari PDF Tapi Copy Pastinya Itu Adalah Dari Word Jadi Seperti Itu Dipastikan Di Bagian Reference Nah Display Display Ini Untuk Mendespekan Autor Name Lalu Kemudian Yang Terakhir Adalah Permission 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 Ini Terkait Dengan Copyright Holder Kalau Kalau Kita Membuat Menu License Copyright Nah Ini Biasanya Pemegang Copyright Siapa Bisa Di Autor Ataupun Di Jurnal Lalu Kemudian Licensinya Menggunakan Apa Licensinya Misalkan Menggunakan CC By SA CC By Saja Atau CC By NC SA Dan Sebagainya Nah Ini Akan Muncul Akan Tampil Ketika Apa Kita Melakukan Setup Di Setup Yang Lima Setup Itu Yang Ada Lima Langkah Itu Dari Bagian Setup Nah Itu Struktur Data Di Bagian OJS 2 Sekarang Kita Beralih Ke Struktur Metadata Di Bagian OJS Versi 3 Nah Kalau Di OJS Versi 3 Ada Perubahan Sedikit Awalnya Kalau Di OJS Versi 2 Itu Adalah Autor Dulu Baru Titel Dan Abstract Nah Kalau Di Versi 3 Ini Title Dan Abstract Lalu Kemudian Namanya Bukan Autor Lagi Tapi Contributors Kalau Di Sini Jadi Contributors Di OJS 3 Baru Metadata Reference Identifier Galle Permission Disclosure Dan Issue Ada 8 Kalau Di OJS Versi 3 Nah Untuk Title Perbedaannya Itu Hanya Ada Di Penulisan Prefix Ini Biasanya Ada Misalkan Judul The Analysis Analisis Apa Nah Biasanya Prefixnya Dimasukkan The Itu Di Prefix Lalu Kemudian Titlenya Itu Analisis Dan Sebagainya Nah Perbedaannya Hanya Itu Di Bagian Judul Artikel Lalu Kemudian Bapak Ibu Di Sini Tidak Seperti Di OJS Versi 2 Ini Yang Saya Ambil Di Screenshot Saya Adalah OJS Versi 3.3 Ya Bapak Ibu OJS 3.3 Ini Tidak Ada Ciri Dengan Tanda Bintang Bapak Ibu Tapi Disini Ada Seperti Ini Notifikasi This Field Is Required Berarti Itu Yang Wajib Diisi Oleh Bapak Ibu Lalu Kemudian Tidak Hanya Itu Lebih Baik Dilengkapi Selengkap Lengkapnya Untuk Metadata Di Struktur Metadata OJS 3.3 TITAL Dan APSRA Oke Untuk Yang Kedua Adalah Contributor Contributor Ini Ada Beberapa Isian Wajib Sekarang Muncul Kalau Tadi Di TITAL Itu Tidak Muncul Bintang Seperti Ininya Saat Ini Di Edit Contributor Ketika 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 Klik Edit Contributor Maka Dia Muncul Nah Ini Isian Ini Yang Harus Dilengkapi Yaitu Name Given Name Family Name Contact Email Country User Detail Sebaiknya Dilengkapi Ada Homepage URL Or Cheat ID Affiliation Bill Statement Dan Kemudian Contributor Rule Nah Bapak Ibu Sebagai Apa Apakah Sebagai Autor Atau Translator Nah Ini Juga Perbedaan Yang Ada Di Metadata OJS 3 Dan OJS Kedua Ya Jadi Itu Nah Sebenarnya Yang Diberikan Tanda Bintang Itu Yaitu Poin 1 Name Poin 3 Country Lalu Kemudian Poin 9 Namun Sorry Poin 6 Namun Menurut Saya Sebaiknya Ini Diisikan Selengkap Nah Lalu Kemudian Yang Ketiga Ini Metadata Metadata Itu Yaitu Keyword Bapak Ibu Kalau Di OJS 2 Itu Indexing Tapi Kalau Di Sini Adalah Keyword Yang Mana Keyword Nanti Diisi Sesuai Dengan Keyword Dari Artikel Bapak Ibu Kalau Di Sini Hanya Klik Enter Saja Jadi Ketika Di Isi Selesai Di Enter Pida Titik 2 Kalau Di OJS Ketiga Ini Wajib Dimunculkan Keyword Lalu Kemudian Supporting Agensi Yang Tadi Ketika Founding Jadi Misal Kampus Bapak Ibu Yang Mendanai Riset Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Menuliskan Artikel Hasil Riset Dituliskan Berupa Keluarannya Artikel Kemudian Ini Bisa Dimasukkan Di Supporting Agensi Lalu Kemudian Yang Keempat Itu Reference Reference Sekarang Bisa Dimasukkan Di Sini Sebaiknya Itu Kopinya Dari File Word Bukan Dari File PDF Jadi Dimasukkan Untuk Reference Lalu Kemudian Identifier Identifier Ini Di DOI Bapak Ibu Nah Sebelum Ini Muncul Pengurlajurnal Sebaiknya Melakukan Pengaturan Bapak Ibu Jadi Pengaturan Apa Pengaturan Digital Object Identifier Langkah Langkahnya Set General Manager Setting Website Plugin Public Identifier Plugin Lalu Klik Panah Biru Di Samping DOI Lalu Setting Kediakan Ini Pastikan Ini Tersetup Dengan Baik Metadatanya Sudah Baik DOI Sudah Baik Insya Allah Hasilnya Akan Baik Artikelnya Jadi Salah Satu Impact Nya Juga Adalah Diseminasi Artikel Bapak Ibu Juga Jika Artikel Metadatanya Baik Terus PDF Nya Baik DOI Juga Baik Insya Allah Diseminasi Artikelnya Berimpak Dari Kemana Ke citasi Artikel Bapak Ibu Jadi Itu ya Bapak Ibu Baik Citasi Secara Individu Maupun Dari Jurnalnya Lalu Lalu Kemudian Digale Digale Ini Bapak Ibu Memasukkan File PDF Di Hasil Akhir Pada Proses Penerbitar Nah Lalu Kemudian Nah Di Copyright And License Ini Jika Di OJS Versi 3 Itu Di Permission And Disclosure Jadi Bapak Ibu Pemegang Copyright Artikelnya Siapa Jurnal Atau Penulisnya Lalu Kemudian Pemegang Hab Cipta Disiminasi Kalau Jurnal Artikel Copyrightnya Tetap Di Auto Lalu Menggunakan License URL Apa Misalkan CC By SA Dan Sebagainya Ini Di bagian 7 Nah Yang Kedelapan Adalah Isunya Isunya Itu Itu Menggunakan Seksyen Apakah Ini Artikel Ilmiah Atau Book Review Nanti Tinggal Dipilih Di Bagian Session Lalu Cover Image Yang Tadi Bukan Cover Image Per Isu Tapi Cover Image Dari Artikel Tersebut Hilex Ini Apa Mengenai Apa Dan Sebagainya Lalu Kemudian Patch Jangan Lupa Dimasukkan Ini Sering Terlupa Oleh Bapak Ibu Jadi Patch Dari Artikel Tersebut Tidak Dimasukkan Nah Jika Setup DOI Itu Modifikasi Atau Custom Nah Custom Dengan Patch Ya Kalau Ini Tidak Dimasukkan Ketika Bapak Ibu Aktifasi DOI Digital Object Identifier Itu Pasti Akan Error Ini Saya Baru Menemukan Baru Kemarin Malam Saya Melakukan Aktifasi DOI Di kampus Saya Ternyata Pengolah Journalnya Itu Tidak Mengisi Patch Ini Lalu Kemudian Mereka Melakukan Setup Dengan Menggunakan Custom Tidak Standar Akhirnya Ketika Diaktifasi Itu Tidak Tidak Aktif Mereka Menanyakan Ketika Saya Cek Ternyata Permasalahannya Ada di Patch Ini Dan Ini Sangat Penting Untuk Diisi Juga Nah Kemudian Setelah itu Baru Diklik Save Nah Metadata Yang Ada Di OJS 2 Maupun Ada Di OJS 3 Nah Lalu Kemudian Bagaimana Cara Akses Cara Edit Metadata Di OJS Versi 2 Nah Kalau Di OJS 2 Itu Ada Dua Cara Bapak Ibu Yang Pertama Login Sebagai Editor Bapak Ibu Login Sebagai Editor Lalu Kemudian Ketika Login Sebagai Editor Bapak Ibu Ke Submission Lalu Kemudian Di Submission Ini Jadi Ketika Login Ini Pasti Akan Tampil Seperti Ini Halaman Editor Lalu Kemudian Di bagian Submission Ini Di bagian Submission Saya Spotlight 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 Oke Tapi Kelihatan Bapak Ibu Ini Saya Apa Sorry Mau Saya Kelihatan Ya Kelihatan Oke Jadi Login Sebagai Editor Lalu Kemudian Setelah Editor Ini Home Lalu Ada Submission Lalu In Editing Di Sini Klik In Editing Sebaiknya Seperti Ini Di bagian In Editing Kalau Untuk Men-check Atau Cross-check Metadata Lalu Kita Sebagai Pengolah Jurnal Karena Kita Bertanggung Jawab Terhadap Metadata Tersebut Tersebut Lalu Kemudian Setelah In Editing Diklik Pilih Artikel Ya Salah Satu Artikel Lalu Kemudian Setelah Ke Artikel Seperti Ini Tampilannya Di bagian Editing Ini Baru Ke Bagian Copy Editing Baru Ke Review Metadata Diklik Maka Tampil Tampilan Yang Tadi Autor Lalu Kemudian Struktur Struktur Yang Tadi Saya Jelaskan Di OJS Versi 2 Struktur Metadatanya Nah Lalu Kemudian Langkah Yang Kedua Adalah Bisa Langsung Ke Sumeri Ya Kalau Tadi Di bagian Editing Di Editing Sini Nah Ini Di bagian Sumeri Bapak Ibu Lalu Kemudian Bagian Sumeri Cari Di bagian Submission Metadata Lalu Edit Metadata Nah Itu Cara Akses Untuk Melakukan Edit Editing Metadata Di OJS Versi 2 Nah Kalau Di OJS Versi 3 Yaitu 3031 Yaitu Caranya Bapak Ibu Login Sebagai Editor Atau Session Editor Atau Copy Editor Masuk Ketas Atau Submission Pilih Artikelnya Lalu Kemudian Pilih Bagian Copy Editing Di Sini Bapak Ibu Nah Pilih Bagian Copy Editing Lalu Kemudian Ketika Diklik Maka Tampil Bagian Metadata Di Kanan Atas Di Bagian Editorial History Nah Ini Yang Berwarna Merah Sengaja Saya merahin Karena Kalau Hijau Ini Ke Biru Tampil Nah Lalu Kemudian Diklik Maka Akan Muncul Yang Tadi Metadata Yang Misalkan Kita Isi Bagian Afiliasinya Belum Terisi Silahkan Diisi Afiliasi Sebaiknya Sesuai Dengan Nomen Laktur Dari Dari Institusinya Seperti Saya Misalkan Universitas Pamulang Berarti Saya Isikan Adalah Universitas Pamulang Bukan Pamulang Of University Atau UNPAM Tapi Sebaiknya Diisikan Lengkap Sesuai Nomen Laktur Terdaftarnya Aktenya Adalah Universitas Pamulang Bapak Ibu Silahkan Bisa Diikuti Di Institusinya Masing-masing Nah Itu Untuk Untuk Apa Untuk Di OJS OJS 3031 Kalau Di OJS 3031 Nah Itu Langsung Bisa Kita Akses Di Bagian Copy Editing Nah Oke Sebaiknya Lagi-lagi Ini Diingatkan Mengedit Metadata Itu Sebelum Artikel Terbit Terbit Sebaiknya Di bagian Proses Copy Editing Sudah Dilakukan Review Check And Recheck Lagi Cross Cek Lagi Berkali-kali Apakah Sesuai Tidak Dengan Artikel PDF Begitupun Artikel PDF Sesuai Tidak Dengan Metadatanya Itu Biasanya Ketika Saya Melakukan Cross Check Metadata Itu Bisa Hampir Satu Hari Walaupun Hanya Sepuluh Artikel Biasanya Seperti Itu Atau Bisa Lebih Ya Mungkin Ada Yang Terlewat Ada Dua Orang Proses Terhadap Metadata Dan PDF Artikel Nah Kalau Di OJS Versi 32 Dan 33 Caranya Login Akun Editor Pilih Submission Pilih Tab My Queue Terus Kemudian Pilih View Pilih View Lalu Kemudian Pilih Tab Publication Disini Nah Bedanya Dengan OJS 3031 Dan 32 33 Kalau Di OJS 3031 Itu Ketika Sudah Publish Publish Lalu Kemudian Ada Kesalahan Lalu Kemudian Kita Akan Melakukan Edit Edit Metadatanya Meskipun Ini Tidak Direkomendasikan Kami Tidak Merekomendasikan Untuk Hal Tersebut Lebih Baik Jangan Setelah Publish Lebih Baik Sebelum Publish Nah Ini Kondisional Misal Terjadi Tapi Kami Tidak Rekomendasikan Hal Lalu Kemudian Kita Edit Nah Itu Tidak Perlu Unpublish Tapi Kalau Di 32 33 Itu Yang Harus Dilakukan Unpublish Lebih Melakukan Edit Metadata Nah Kalau Yang 3031 Itu Tidak Perlu Bapak Ibu Jadi Tidak Perlu Unpublish Tapi 32 33 Itu Perlu Melakukan Unpublish Lalu Kemudian Diperbaiki Metadatanya Lalu Kemudian Publish Kembali Nah Itu Materi Artikel Metadata Ini Beberapa Sumber Saya Lampirkan Termasuk Materi Dari Mas Andi Stai Yang Terang Artikel Metadata Di Empat Bulan Yang Lalu Kalau Enggak Saya Hanya Melengkapi Saja Nanti Bapak Ibu Silahkan Bisa Kunjungi Youtube Dari Relawan Jurnal Indonesia Lalu Kemudian Untuk Selengkapnya Mengenai Artikel Metadata Ini Bapak Ibu Bisa Mengunjungi Di chat Itu sudah Di chat Mas Chandra Selaku Admin Dari RJI Yaitu Akademi .relawanjurnal.id Untuk Bapak Ibu Mempelajari Selengkapnya Mengenai Artikel Metadata Tidak Hanya Artikel Metadata Namun Yang Lain Sebagainya Jadi Seperti Itu Untuk Materi Yang Kami Sampaikan . . . . . . . Terima kasih.